Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke sehat selalu ya semangat selalu ya teman-teman terus kita melakukan aktivitas pada hari ini kita mau coba menggunakan media candan gajah atau candan pantai ataupun candan dan hirta memakai pemicu getah selama ini belum pernah kita memakai media candan hanya malah cencis jadi kita akan membuat inovasi ini tidak pilih-pilih pohon Apakah bekerja reaksi itu sama nah ini teman-teman ini candan candan gajah sangat-sangat besar sekali ini daunnya candan yang sudah memiliki ranting di bawah ini daun-daunnya candan ini udah rusak hancur-hancur teman saya perlakukan perlukaan saja secara alami jadi hari ini saya putuskan untuk menguji inovasi hasil daripada pemicu getah saya perlakukan kepada jenis candan hirta oke teman-teman simak apakah sama kita menganalisa secara fakta yang real di lapangan tanpa ada rekayasa ataupun apa ini demi kemajuan kita bersama ya dan nantinya kita akan carikan solusi bagaimana caranya teman-teman juga bisa menikmati daripada hasil penemuan ini yang pasti teman-teman saya mohon maaf saya tidak bisa jual serum ini dan sudah banyak sekali yang meminta untuk beli mengirim dan segalanya macam lah saya harus menunggu persetujuan dari para-para profesor teman-teman kita yang harus kita hargai aturan daripada pemerintah ya kita wajib tetap taat dengan aturan yang ada oke teman-teman coba kita lukai dan kita perlakukan ya kepada hirta candan ini teman-teman luka-luka baru yang dibuat ya op 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 dikit-dikit aja lukanya nah kasihan dia udah luka masalahnya tinggal teruskan sedikit-sedikit nah ini luka baru tambah lagi disini luka baru luka baru tambahin nah supaya teman-teman lebih secara aktual op op sementeng jeruk cilik gak usah lebar-lebar supaya lebih aktual nanti bisa untuk belajar untuk jadi media bersama ya ini sampai ke atas rencana akan kita lukain ya untuk hirta ini karena pokoknya ini udah sangat tua teman-teman anak-anaknya udah banyak di sekeliling sana penyebarannya udah lumayan banyak jadi memang inilah media praktek kita yang bener-bener sulit teman tidak setamerta kita proses bisa dengan cara yang bebas seperti di kebun-kebun teman-teman di Kalimantan di Lampung di Jambi ataupun dimana ya kita ini masuk ya area beginilah karena saya kebantu oleh surat saya memiliki cites hanya disitulah kami memberanikan dirilah memperlakukan pohon-pohon tersebut seperti ini ya nah yang artinya saya punya dasar gitu loh walaupun terkadang tidak semua istansi mendukung kegiatan saya ini karena Garu kan sudah tahu teman-teman hasil HBK hasil hutan bukan kayu ya tapi tidak semuanya membenarkan itu jadi inilah tingkat kesulitan saya yang harus kami hadapi ya ini teman-teman udah pelakuan obat yang mulai dari atas udah kita kasih ini udah mulai bawang nah ini udah kita kasih obat pemicu geta kita itulah reaksinya teman-teman nilai sendiri bagaimana reaksi-reaksi daripada obat ini pemberian saya secara sederhana aja seperti ini saya enggak mau repot juga pakai borbor ataupun yang lainnya karena saya akan fokusnya itu ngambil hasil geta untuk produk-produk sana ya teman-teman jadi kalau out yang isi dalam itu belum bisa saya kerjakan dengan maksimal jadi saya pakai gini aja sederhana gini cara saya nah itu mulai bereaksi ya dengan signifikan dengan hitungan hitungan menit hitungan detik teman-teman reaksi obat ini seperti ini jadi ini pemicu geta bukan dari fusarium yang saya buat ya jadi sangat sulit saya mengeluarkan produk ini untuk kita paket kita kirim ke teman-teman saudara-saudara kita ya nah itu teman udah mulai bereaksi reaksi pemicu geta itu seperti itulah salah satunya cara kerjanya obat-obat saya ya nah ini dari ampe akar saya kucuri nantinya kemanianan kita lakukan 4 bulan 3 bulan atau 6 bulan ya tergantung keperluan yang kita inginkan nah itu kayu putih udah langsung gitu teman-teman masih signifikan reaksi reaksinya nah ini reaksinya ini pada perlakuan pada hirta candan ya mudah langsung seperti ini teman-teman getanya langsung meleleh mengujur betul-betul memang geta itu keluar dari pohon dan menjadi endapan hari demi hari bulan demi bulan akan menjadi teras pada akhirnya seperti itulah yang saya pelajarin hasil daripada inovasi pemicu geta saya ya 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 mohon bersabar untuk teman-teman yang pada akhirnya kita akan pasti bertemu di setiap provinsi untuk saling menikmati hasil daripada obat-obat yang saya buat nah pagi tadi juga malam itu sangat banyak yang menghubungin saya mereka pada menginginkan mencoba untuk di kebun mereka ya petani-petani yang pada umumnya sudah pernah suntik sudah mengerti juga tentang bagaimana terjadinya endapan-endapan sebuah garu pada pohon yang diperlakukan ya dari dari hal-hal itulah mereka bisa menilai setiap kebenaran-kebenaran fakta-fakta yang ada melalui proses-proses saya ini ya terus teman terus semangat semoga menginspirasi dan selalu semangat ya mencoba kita akan melihat yang di daerah bagian lain ini teman-teman akan keluar seperti ini getanya oleh karena pendorong pemicu juga getah ini ya Oke kita lihat pohon-pohon yang kecil ya jangan yang besar aja kita proses ini kecil-kecil gini juga kita proses teman membekas bekas kita nah ini generasi penerusnya mulai dari bawah sudah kita bikin dari sudah lama lah ini kita proses namun kan belum kita pakai obat inovasi ini ya baru-baru ini kita menemukannya sekitar lima bulan teman-teman di kita ulang lagi pengerjaannya supaya lebih maksimal lagi hasil panen kita saya pakai gini aja karena itulah proses kita itu proses culik panennya pun juga culik kita teman-teman jadi harus betul-betul sabar harus betul-betul sangat gigi kita di kepri ini ya untuk mendapatkan hasil olahan olahan garu seperti ini beda jauh dengan tempat teman-teman bersyukurlah teman-teman tidak bernasib seperti saya di kepri ini candan hirta teman-teman sederhana kita buat seperti ini aja hanya kita kucurkan sedikit-sedikit seperti ini ya harapan kita tetap mendapat hasil panen yang lebih maksimal dan dapat ketah yang banyak ya teras-teras ya seberapapun lah yang akan kita dapat nanti yang pasti kita sudah berusaha dengan semampu kita kita harus bangga dengan hasil-hasil apa yang kita uji selama ini dan biarlah menjadi suatu kebanggaan sendiri untuk anak-anak bangsa generasi penerus pengolah garu ya jadi kita itu enggak enggak cuman andalan kita itu garu oteras yang bagus jadi sampai ke produk-produk turunan kita harus sanggup menciptakan harus sanggup membuatnya ini teman-teman mau udah mulai hanya hitungan menit aja semakin menjadi teman-teman ya semoga juga membuat bahagia kabar-kabar baik ini untuk teman-teman kita sebangsa senusantara saudara sebangsa setanah air terus kita mencintai tanah air kita Indonesia ibu ini kita kita terus lanjut yang kecil-kecil teman-teman terus proses teman kita proses terus proses ini ini pohon kecil-kecil ya ini untuk jenis hirta candan tetap tagas semuanya ini teman-teman langsung ya geta-geta itu pada nguncur semua jadi kita enggak pilih-pilih pohon besar pohon tua pohon muda semuanya kita praktekkan dengan sama semuanya sama kita berlakukan jadi signifikan teman-teman teman-teman sama akan hasilnya seperti ini juga obat saya hanya warnanya putih memang ini pengundang geta pemicu geta jadi bukan jamur ataupun cendawan teman-teman dan kayu-kayu putih pun akan bereaksi seperti itu langsung kekuningan dan itu isinya langsung nampak semua jadi memang terinduksi oleh sebuah obat ini teman-teman ya terus semangat dan semangat menginspirasi selalu ya jadi hari ini kita edisi khusus untuk akularia hirta ya untuk garu candan garu pantai garu candan garu gajah kita hari ini nah jadi teman-teman kecil-kecil pun kita proses semua ini ranting-ranting baru yang bekas kita lukai ya ini generasi penerusnya nah ini sampai bahwa pun kita lukai seperti ini ya harapan kita itu semakin banyak takuan semakin banyak pula yang kita hasilkan ini keistimewaan hirta teman-teman kecil-kecil gini dapat ada berisi semua ini setiap lubang-lubang kecil gini nah ada lubang kecil ini lubang-lubang kecil gini ini berisi teman-teman itulah kelebihan hirta nah itu si dalamnya ini luka alami ya ini luka alami pada jadi semua dalamnya ini semua kecil-kecil gini ini pada sudah jadi semua teman-teman inilah kualitas hirta bagusnya hirta seperti ini daripada mengisi semua kecil-kecil nah ini sih semua teman-teman terus kita lanjut jalan jadi kita nggak pilih-pilih dengan kalau mau kecil gini kita semua kita selesaikan dengan pemicu geta ini harapannya ya hasilnya itu semakin ini atas dikasih supaya menjadi corong-corong Oke teman-teman kita akhiri ya nah terus menginspirasi dan bermanfaat ini teman-teman yang udah kasih obat ini reaksinya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jantun damai sejahtera dari Sabang sampai Merah Oke terus semangat dan semangat selamat menikmati nyaman